Pada kesempatan kali ini kita akan membuat pupuk yang kaya akan unsur K Jadi pupuk yang akan kita buat kali ini pupuk yang bisa kita manfaatkan atau kita gantikan pupuk MKP Jadi dengan bahan-bahan ini kita akan membuat pupuk yang kaya akan kandungan K dan P nya bisa menggantikan pupuk MKP Dan bahan-bahan yang kita gunakan ini cukup sederhana dan tentunya ada di sekitar kita Bahan utama yang kita gunakan untuk pembuatan pupuk MKP ini memanfaatkan pisang Jadi pisang yang kita gunakan disini itu pisang yang sudah busuk dan ini kita dapat di pasar Disini ada air kelapa dan disini ada garam Bahan selanjutnya disini ada E4, E4 yang kita gunakan disini E4 yang telah kita aktifasi Dan bahan terakhir disini ada molasses Jadi molasses sebagai sumber makanan untuk proses fermentasi pupuk kita ini Selain molasses sobat bisa menggantikannya dengan gula merah ataupun gula putih Nah sobat untuk cara pembuatannya sangat sederhana Setelah kita siapkan bahan-bahannya kita bisa langsung saja ke proses pembuatannya Nah jadi air kelapa yang telah saya sediakan ini sekitar 2 liter lebih Ini akan kita manfaatkan untuk pembuatan pupuk MKP ini Belum kita campur dengan pisang kita raci dulu bahan-bahan yang gampang kita aduk Jadi disini setelah ada air kelapa kita bisa mencampurkan ini garam Garam yang kita gunakan disini kita bisa menggunakan garam sebanyak 2 sendok makan Kita tuangkan saja ke dalam wadah yang berisi air kelapa Nah bahan selanjutnya kita menggunakan E4 E4 yang kita gunakan disini telah kita lakukan aktifasi Untuk E4 nya kita bisa menggunakan sekitar 100 ml Nah kita campur langsung ke dalam media Selanjutnya disini kita tambahkan molasses Molasses yang kita gunakan disini cukup sekitar 2 tutup botol saja Oke setelah bahan-bahan ini kita campur Kita bisa lakukan pengadukan Sebelum kita masukkan pisang Kita aduk bahan yang di dalam wadah ini Air kelapa, air kelapa, molasses, E4 yang telah diaktifasi Garam kita aduk sampai semua tercampur secara merata Nah bahan yang utama dari proses pembuatan ini Kita memanfaatkan pisang Nah pisang yang kita manfaatkan disini Lihat pisang yang sudah kita ambil dari pasar Yang sudah busuk Ini sudah dibuang Jadi kita manfaatkan untuk proses pembuatan Nah setelah sudah ada pisangnya Kita tinggal kita hancurkan saja Kita campur ke dalam wadah yang berisi ini Karena kondisi pisangnya sudah sangat memasak dan tua Kita tinggal merematnya saja Ini untuk takaran Satu wadah ini Kita bisa menggunakan sekitar satu sisir pisang Jadi untuk pisang sebanyak ini Kita bisa menambahkan air kelapa Dan kita buat di wadah yang lebih besar lagi Nah setelah semua kita campur Kita aduk lagi sampai Pastikan garam, molasses, dan bahan lainnya sudah terlarut Nah setelah semua bahan tercampur Bisa kita lakukan proses fermentasi Jadi dalam wadah ini Sudah kita campurkan dan kita racik bahan-bahannya Lalu kita lakukan penyimpanan atau fermentasi selama dua minggu Nah setelah kita fermentasi dan sudah jadi Kupuk superkalium ini bisa kita larutkan atau kita encirkan lagi ke air Dengan dosis 20 ml per liter air Untuk aplikasi secara pengocoran Jadi lebih baik kita lakukan pengaplikasian secara pengocoran pada tanaman Dengan dosis 20 ml per liter air Jadi untuk satu knapsack sekitar 15 atau 16 liter Kita takar saja 20 ml per liternya Oke sobat Untuk aplikasinya bisa kita aplikasikan seminggu sekali Dan kita aplikasikan secara rutin untuk mendapatkan hasil yang maksimal Oke sobat Sekian pembuatan pupu organik superkalium ini Semoga bermanfaat untuk sobat semua